untuk memudahkan langkah kalian membeli vp di exchanger vtube kalian harus download uc browser ya ada di deskripsi box linknya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya apa kabar semoga baik dan sehat selalu ya oke teman teman hari ini osin mau bikin tutorial cara beli vp di exchanger yaitu cara beli vp vtube di exchanger ya kemarin ada beberapa teman yang request untuk bikin tutorialnya karena sekarang kan sudah upgrade aplikasinya juga ya jadi mungkin ada menu-menu yang berbeda oke langsung saja kalian buka exchanger kalian ya kalian kalau mau beli kalian buka dulu link exchanger nya link ya link exchanger nya untuk vtube nanti akan saya tulis di deskripsi ya dan juga cara-caranya untuk langkah yang pertama kalian pasti masukkan nomor teleponnya ya nah jika sudah seperti ini nah jika sudah seperti ini sudah memasukkan nomor telepon dan juga password pertama password kedua kalian tinggal klik saja yang tanda panah ini ya pastikan password kalian jangan salah ya nah disini ada pengumuman resmi vtuber yang terhormat untuk menghindari member menjadi korban skam dan mengurami skamer kami akan menerapkan kewajiban pembeli untuk memasukkan informasi seperti di bawah ini bersama saat mengunggah slip pembayaran jika tidak proses tidak akan berhasil nama bank pengirim nomor rekening bank pengirim nama pengirim jumlahnya informasi ini akan muncul bersamaan di slip pembayaran ketika penjual memeriksa slip pembayaran pembeli harus menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan tepat jika tidak perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi jika pembeli memberikan informasi yang salah atau penipuan jadi kalian harus hati-hati disini dan ini pemberitahannya yaitu tanggal 15 Oktober 2020 pastikan kalian kalau membeli itu harus jelas transfernya kecuali kalau kita sama ya kita jual juga dan beli oke langsung saja kita klik yang me nah disini me disini saya kosong disini saya kosong saya akan membeli saya akan membeli want to buy dengan jumlah 1 disini tulis 1 dan disini jumlahnya kalian mau beli berapa contoh saya mau beli 76 oke lalu kemudian disini kalian jangan lupa masukkan password keduanya ya jika kalian sudah memasukkan password keduanya lalu kalian tinggal pilih saja yang submit yang ungu ini ya kalian klik submit lalu disini ada I agree to the time and condition lalu kalian bisa saja di klik lalu kalian confirm nah disini did you want to submit by order kalian bisa tulis klik yes nah disini pasti kita sudah transaksi histori beli ya disini sudah ada apa namanya disini sudah tertulis 76 nah untuk sekarang kita tunggu ya kita tunggu kita keluar dulu kita tunggu beberapa menit nanti kalau sudah kita buka lagi ya lalu kalian coba klik lagi buy nah disini kita kan beli ya jadi kita beli kita harus upload sesuai ya sesuai namanya ini lalu disini kalian bisa pilih upload slip pastikan kalian sudah transfer dan disesuaikan dengan jumlahnya yaitu 117.000 oke kita upload slip nah disini akan muncul seperti ini nanti kalian harus download aplikasinya ya kalau enggak nanti enggak bisa seperti lewat chrome dan lain-lain nah disini kalian tulis aja sender bank name sender bank account number jadi nomor pengirimnya harus ditulis jadi ini untuk menghindari penipuan ya terus ini tadi jumlahnya ya 117.000 nah ini disini namanya nama pengirim nomor rekeningnya banknya dari bank apa lalu kalau sudah seperti ini kalian disini juga upload slipnya dari gallery lalu dari album lalu kalian pilih tadi yang udah mana ya tadi sebentar karena saya saya juga takut salah ya nah ini yang tak edit tadi nah kalau sudah seperti ini kalian pastikan sudah memasukkan semuanya ya dari nama bank nomor rekeningnya nama banknya juga jumlahnya lalu baru kalian confirm please input amount udah saya input kan serta 100 oh jumlah vp-nya mungkin ya 76 coba 76 nah disini sudah ter-upload nah sekarang udah tinggal submit ya kita tunggu saja nanti kalau sudah di-submit sama yang punya vp nanti otomatis akan masuk jadi tadi yang dimasukkan amount itu bukan jumlah uangnya tapi jumlah vp-nya ya kita tunggu saja keluar dulu nanti baru kita masuk lagi saya matikan dulu nah disini saya sudah buka lagi dan disini sudah masuk 76 ya tadi beli 76 artinya sudah di-submit mungkin kita klik saja transaksi storing disini kita tulis buy klik buy nah disini sudah di-submit kita tinggal kasih rate aja 12345 oke jadi teman-teman untuk peraturan barunya kalian harus download aplikasi ini ya aplikasi UC browser kalian harus download nanti saya tulis di deskripsi box untuk linknya ya langkah pertama yaitu ini oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam fituber go diamond selamat menikmati